di komentar saya. Selamat malam para mahasiswa kelas TYDA dan TWDA. Halo. Malam, Pak. Malam, Pak. Ya, malam. Ini, yang pertama ini adalah 1A. Tentukan nilai integrasi tertentu berikut. Nah, ini integrasi tertentu itu punya harga batas ya. 0 ini batas bawahnya. 1 ini batas atasnya. Jelas itu? Kalau ini sama yang di SMA Anda pelajari. Betul nggak? Nah, rumus dari integral X pangkat N dx sama dengan apa? Ada ingat rumusnya? N plus 1. Pangkat N plus 1. X pangkat N plus 1. N plus 1. C tak tentu. Kalau tambah C ini tak tentu. Kalau U sama aja ya. U pangkat N d U. Tama ya. U pangkat N d U adalah seper N plus 1. Seper N plus 1. U pangkat N plus 1. Tambah C. Tak tentu juga. Ini tak tentu. Kalau tertentu punya harga batas. Jelas ini? Halo? Jelas, Pak. Nah, jadi tentukan ya, tentukan nilai integral-integral tertentu berikut. 1A integral 0,1 dalam kurung X pangkat 5 kurang 3 X pangkat 4 tambah 2 kali X pangkat 3 dikurang 4 kali X kuadrat ditambah 2 X dikurang 7 kurung DX. ini sama dengan sesuai rumusnya apa ini? Seper N. Nnya ini integralnya kan X pangkat 5 ya. Berarti seper N Nnya 5 ya enak? Plus 1 plus 1 X pangkat N plus 1 ya enak? Dikurang 3 kali integral dari X pangkat 4 separ Nnya 4 plus 1 X pangkat Nnya 4 plus 1 ditambah 2 kali X pangkat 3 apa? Seper N 3 plus 1 X pangkat N plus 1 3 plus 1 ya enak? Ya. Berarti kurang 4 kali integral X kuadrat seper Nnya 2 plus 1 X pangkat 2 plus 1 ya enak? ditambah 2 kali X batas atas berapa? Oh belum belum ini ya integral X pangkat 1 kan seper pangkatnya 1 plus 1 X pangkat 1 tambah 1 betul enak? Halo? Seper N seper N plus 1 Nnya 1 X pangkat 1 setengah X kuadrat ditambah eh ditambah kurang ya dikurang 7 X ya dikurang dikurang 7 X harga batasnya 0 1 berapa? Halo? Jelas ini? Jelas Pak Jelas Pak Ya? Bapak Ya silahkan ada mutanya Maaf itu itu yang main 7 X itu ditambah X ya Bapak terakhir Sebetulnya kalau kita disini saya tunjukkan ya kalau integral dari apa tadi 7 7 D X ya ini sama artinya 7 nya keluar ini 1 kali D X sama gak? Halo? 7 itu sama 7 kali 1 Iya kan? Kemudian 1 itu X pangkat 0 gak? Iya Ya terus 7 kali X pangkat 0 turunannya integralnya apa? 1 per N N nya 0 plus 1 X pangkat 0 plus 1 tambah C kalau tak tentu ya hasilnya berapa? Ini 1 per 1 1 kali 7 7 X pangkat 0 tambah 1 X tambah C 7 X betul gak? Jadi integral 7 D X adalah 7 X sudah jelas? Kalau jalan lengkap seperti ini jalan lengkapnya di orang biasa integral 7 D X integral D X integral D X berapa? X tambah C integral D X X integral D U U gitu ya sudah jelas? nah sehingga ini sehingga ini jadi apa? 1 per 5 tambah 1 6 X pangkat 5 tambah 1 6 dikurang 3 dikali 1 per 4 tambah 1 5 X pangkat 4 tambah 1 5 ditambah 2 kali 1 per 3 tambah 1 4 X pangkat 3 tambah 1 4 dikurang 4 kali 2 tambah 1 3 X pangkat 2 tambah 1 3 enak dikurang 7 X agak batas 0 1 enak hingga hasilnya berapa? 1 per 6 dari ini makanya X X pangkat 6 X pangkat 6 batas atas X pangkat 6 batas atas berarti 1 1 pangkat 6 dikurang X pangkat 6 batas bawah 0 pangkat 6 paham maksudnya? Halo? Paham Pak X pangkat 6 X pangkat 6 dimasukkan batas atasnya 1 1 pangkat 6 dikurang X pangkat 6 batas bawah 0 pangkat 6 dikurang 3 kali 1 per 5 3 5 X pangkat 5 X pangkat 5 batas atas berapa? X pangkat 5 batas atas 1 pangkat 5 dikurang X pangkat 5 batas bawah 0 pangkat 5 tambah 2 kali 1 per 4 berapa? setengah 2 4 setengah 2 4 1 2 X pangkat 4 batas atas X pangkat 4 batas atas berarti 1 pangkat 4 dikurang X pangkat 4 batas bawah 0 pangkat 4 4 x 3 4 3 S pangkat 3 batas atas dikurang X pangkat 3 batas bawah X pangkat 3 batas atas 1 pangkat 3 dikurang X pangkat 3 batas bawah 0 pangkat 3 kurang 7 kali X batas atas X batas atas 1 dikurang X batas bawah 0 kan gitu ya? 0 ya tambah C ada ya jadi ini hasilnya apa? 1 pangkat 6 1 pangkat 6 itu 1 enggak? iya kurang 0 1 kali 1 6 ya 6 1 5 1 kurang 0 kurang 5 0 jadi 1 kali min 35 min 35 oke ya ditambah 1 pangkat 1 kurang 0 pangkat 1 kurang 0 1 kali setengah 1 per 2 atau setengah min ini 1 pangkat 3 1 kurang 0 pangkat 3 0 berarti 1 kurang 0 1 kali min 4 3 min 4 3 1 kurang 0 1 kali min 7 min 7 nah ini kita samakan penyebutnya KPK dari penyebutnya berapa kalau yang kita ambil yang pecahantuk ini kan yang pecahantuk ini yang min 7 biar ada jadi ini adalah apa perpanjang min 7 atau ini jumlahkan boleh ini ada salah ada yang kurang ada yang kurang ini ada yang kurang sorry ini tambah 2 tambah 2 kali setengah 1.2 X kuadrat dikurang X batas 0 1 berarti sini ada yang kurang ini ada yang kurang ditambah berapa ditambah 2 kali setengah 1 1 2 kali setengah 1 1 tidak ditulis X kuadrat batas atas berapa 1 kuadrat kurang 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 7 kali 1 kurang 0 ya nak ada yang kurang disini itu tambah 1 ini misalnya kita jumlahkan berapa 6 ya 6 misalnya 6 5 2 3 KPK nya berapa 30 ya 1 kurang 7 min 6 6 ini yang min 6 1 kurang 7 min 6 nah ini sekarang 6 jadi 30 kali berapa 5 kenapa nyebut kali 5 pemilangnya 1 kali 5 5 5 jadi 6 ini min 5 jadi 30 kali berapa 5 ini jadi 30 kali 6 maka pemilangnya juga 3 kali 6 berapa setengah itu kan plus setengah itu 15 sepertiga puluh enggak 2 kali berapa 30 15 maka 1 ke 15 3 jadi 30 kali 10 kan min 40 ya kita jumlahkan ini berapa ini kita kita jumlahkan min 5 kurang min 14 tambah 15 kurang 40 adalah berapa min 38 per 30 enggak min 38 per 60 kurang 6 pekecil berapa tuh min berapa min 19 30 bagi 2 min 19 per 30 nah kalau 6 nya mau jadikan per 30 berapa 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 180 ya ya dijumlahkan min 199 ya eh sorry 19 ya sorry 19 tambah 180 109 ya halo 109 109 109 per 30 ini 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 dikecil bagi 2 dibagi 2 38 bagi 2 19 60 bagi 2 30 30 itu kayaknya harusnya per 30 deh Pak oh iya 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 per 30 iya sorry saya yang salah maaf ya ini kok 60 dari mana oke ini tadi berapa tadi ini 38 per 30 pekecil 15 oh penyebutnya 15 ya berarti penyebutnya ini adalah 15 ya 15 maaf 15 15 ini di belakang min 109 ya 9 per 15 9 per atasnya per atasnya robo itu 180 eh 2 ini 19 betul ya 19 itu jadi 19 bukan 20 ini bukan 180 ya kan kali 6 kan 6 kali 15 adalah 90 nah 90 tambah min 19 min 109 yang begini kecuali pecahan biasa ini pecahan campuran eh campuran ini pecahan biasa jadi jadi dapatnya min 109 per 15 atau min 7 45 sama jelas jelas sampai sini halo selanjutnya nah ini kita bu ya selanjutnya ini integral dengan substitusi trigonometri nah ini yang jadi masalah ya jadi saya terangkan dulu yang teori mungkin ada sudah nonton belum integral dengan substitusi trigonometri yang ada di web saya halo belum ya belum baik oke jadi kita ambil jadi integral dengan ini integral sebenarnya ada di web saya itu sudah di upload ke youtube ya integral dengan integral dengan substitusi trigonometri ya dengan integral dengan substitusi trigonometri oke itu ada tiga yaitu akar a kuadrat kurang x kuadrat ada akar a kuadrat ditambah x kuadrat ada akar x kuadrat min a kuadrat tiga bentuk ya a itu bilangan bilangan ya bilangan asli oke atau bilangan bulat bisa juga halo halo ini satu-satu kita bahas setiap gambar ini setiap akar ini ada dua cara biasanya jadi kalau yang mode yang pertama ini yang pertama ini yang kedua ini yang ketiga yang pertama kita ambil akar dari a kuadrat kurang x kuadrat sini juga akar dari a kuadrat kurang x kuadrat ini menggunakan segitiga siku-siku sembarangan pokoknya segitiganya siku-siku tapi sudutnya kita boleh pakai teta atau alfa kita ini sembarangan juga sudutnya teta atau alfa nah kuncinya kalau selisi dua kuadrat dimana letak a dimana letak x tau gak halo kalau akar dari a kuadrat kurang x kuadrat ini sama dua-duanya tapi posisi nanti ada yang terbalik kalau selisi dua kuadrat maka elemen yang depan a merupakan sisi miring ini juga sama selisi dua kuadrat elemen yang depan merupakan sisi miring nah yang belakang adalah kaki siku-siku kaki siku-sikunya bisa kaki vertikal atau kaki horizontal ya kan betul ya Pak halo kaki siku-siku ada dua kan yang berdiri yang tegak ini disebut kaki siku-siku vertikal yang datar disebut kaki siku-siku horizontal ya enak ya Pak jadi kalau selisi kuadrat A kuadrat kurangnya sekurrat A nya merupakan sisi miring sisi miring disebut juga apa hipotenusa betul enak sisi miring disebut juga hipotenusa nah sama ini sisi dua A kuadrat dengan S kuadrat elemen yang depan A merupakan sisi miring yang belakang adalah kaki siku-siku yang belakang ini kaki siku-siku X X nya kaki siku-siku bisa kaki siku-siku vertikal yang tegak bisa gak kaki siku-siku yang mendatar disebut horizontal ya enak paham dari situ halo ya Pak kemudian yang kosong pasti akar itu kuncinya yang kosong pasti akar akar dari A kuadrat kurang S kuadrat percaya enak ini Y kalau ini Y kan A kuadrat sama dengan S kuadrat tambah iku-kuadrat kalau kita cari kan iya Pak iya kan iya Pak kalau tadi itu misalnya ini A ini X ini selang Y berapa Y Y ini akar kan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan akoran kita koras bidang datar Y kuadrat berapa Y kuadrat adalah A kuadrat kurang X kuadrat berapa Y akar tidak ini positif berarti ini adalah akar A kuadrat kurang X kuadrat jelas ya yang kosong diisi oleh akar nah sekarang kita lihat disini kembali halo kembali ke laptop oh iya ini berarti adalah akar yang kosong yang diisi oleh akar baik nah baru kita cari hubungannya ini ini yang perlu diingat yang pertama adalah apa hubungan X dengan A bilangan A apa hubungan X jangan dibalik ya bukan A per X tapi X per A apa hubungan X dengan A X per A apa halo trigonometrinya X per A apa kos sin ya pak sin betul pemiring sudah lupa ya sudah lupa nih kan di hadapan sudut yang benar tuh Y ya nak sisi miring R ya nak yang satu lagi X R sisi miring ini disebut disebut proyek tum ya garis yang di proyeksi disebut proyek tum pelaku pelaku tuh ator kan ator jadi ini proyektor ya ini adalah proyektor hasilnya C proyeksi jadi kalau ini ada garis yang mau di di apa diproyeksikan pada satu garis di bawahnya berarti ini tegak lurus ini juga tegak lurus ini tum or C proyek tum ini proyektor ini proyektor jadi proyektor ini ada dua sini ya proyektor proyektor ya ini O R ya O R ini O R ini hasilnya C proyeksi Tum or C ya jadi garis yang diproyeksi namanya proyektum pelakunya aktor or jadi proyektor hasilnya C proyeksi oke jadi kalau sin theta saya tunggu di depan sudut apa namanya jadi kalau YPR apa YPR sama dengan apa YPR adalah sin theta sin theta XPR sama dengan apa XPR adalah cos theta Y per X adalah tangan theta Y per X adalah tangan theta theta kebalikannya oh ya ini kebalikannya sekalian kebalikan langsung jadi kebalikannya apa kalau saya balik ini ini saya balik jadi apa R RPY apa kalau YPR adalah sin kebalikannya R per Y adalah kebalikan sin kosekan 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 itu ada yang pakai CSC sama ya ini adalah kosekan kosek kosekan kemudian kebalikan dari kos apa XPR dibalik R per X adalah sekan ya nah begitu tangan dari tangan adalah dari Y per X adalah tangan theta kemudian kebalikannya X per Y X per Y dibalik adalah kotangan theta ya nak 1 2 3 4 5 6 cocok ya 6 ya halo jelas nah mulai di sini sekarang anda lihat di hadapan sudut itu basahkan Y A itu adalah proyek apa proyek kursi miring jadi X per YPR apa sin jadi X per A adalah sin theta sin theta jelas sampai sini halo jelas Pak oke kalau sudah A nya kali silang ya A nya kita kali silang dari A sama sorry X sama dengan apa jadi X sama dengan kali silang A nya A kali silang A kali sin theta ya turunan X turunan X terhadap theta apa dx berd theta enggak halo turunan X terhadap theta adalah dx berd theta sama dengan A kali turunan sin apa halo turunan sin apa min cos ya Pak min cos turunan sin adalah plus cos tapi turunan cos min sin itu arti-arti turunan sin plus cos theta turunan cos min sin theta ya ini dikali silang d theta nya dikali silang ke belakang maka dx adalah A kali cos theta d theta nah ini yang kita masukkan ke dalam integral jelas halo jelas gak nah kemudian tadi kan apa hubungan X dengan bilangan A sekarang apa hubungan akar dengan bilangan A apa apa hubungan akar dengan bilangan A dengan yang tadi ini apa hubungan X dengan R itu kan XPR apa hubungan X dengan R XPR mana sih ini XPR adalah cos XPR adalah cos berarti sini akar berbilangan A berarti ini ini biasanya X jadi ini urutannya udah kacau kalau X nya bisa letak di Y paham ya tiati anak jelas napa sini sebelum saya lanjutkan ngerti gak masih ngerti Pak atau ada yang belum ngerti saya ulang lagi ya kalau ada selisih dua kuadrat A kuadrat kurang S kuadrat akar A kuadrat kurang S kuadrat yang depan merupakan apa A nya merupakan apa sisi miring sama ini si miring juga yang sebelah kanannya kemudian X nya merupakan apa kaki siku-siku kaki siku-siku nya ada dua kan bisa kaki siku-siku vertikal bisa kaki siku-siku ori ori kontal datar ya nak paham ini sama dengan apa tadi akar perbilangan A ini adalah kos teta ya nak halo iya Pak iya Pak kemudian berapa akar kali silang ya A ini kali silang sehingga akar A kuadrat kurang S kuadrat adalah A kali A kali kos teta unsur-unsur ini yang kita masukkan ke dalam ke dalam integralnya oke selanjutnya namanya kan integral dengan substitusi trigonometri jadi soalnya tadi dari fungsi ajabar kita ubah dari fungsi trigono selesaikan trigonometrinya integral trigonometrinya setelah selesai hasil trigonometrinya dikembalikan fungsi ajabar lagi balik ya oke kalau yang sebelah kanan bagaimana akar dari A kuadrat kurang S kuadrat maka kalau selisih 2 kuadrat yang depan elemen yang depan A merupakan sisi miring yang sebut juga hipotenusa ini kan sisi miring halo halo yang satu lagi apa kaki siku-siku tadi kaki siku-sikunya yang vertikal ini saya letakkan di horizontal boleh kan setiap gambarnya ada 2 cara kalau keadaan gini apa hubungan X dengan A apa hubungan X dengan A X per A jangan dibalik A per X ya X per A apa X harus di atas jadi cos nah hasilnya cos theta betul cos theta kan C per Tum proyeksi bagi proyeksi bagi proyeksi kemudian dikali silang A nya kali silang jadi apa kalau A nya dikali silang X sama dengan apa A kali teta ya dapat nih apa turunan X terhadap teta DX berdeta turunan X terhadap teta adalah DX berdeta ya DX berdeta A kali turunan cos min sin min sin sin teta betul min sin teta kemudian D teta nya kali silang maka terhadapalah DX adalah A kali min min A sin teta D teta nah ini yang diganti di integralnya jelas sampai sini halo kemudian apa hubungan tadi kan X dengan A apa hubungan X per A sekarang apa hubungan akar per A akar per A apa apa hubungannya sin teta sin teta betul sin teta ya sin teta benar kemudian berapa akarnya akar A kuadrat kurang S kuadrat adalah kali silang A nya A kali sin teta kalau Anda lupa mudah ingat begini saya tunduk ini apa belepotan A nya di saya apa dulu oke begini dimana ini saya kasih dimana ada sin disitu ada cos teman teman kemudian dimana ada cos disitu ada sin seperti kata peribahasa dimana ada gula disitu ada semut teman dimana ada cos disitu ada sin ini jembatan keledainya yang perlu ingat ini adalah hubungannya abadi tau gak sin sama cos tangan dengan sekan sekan dengan tangan ko sekan dengan ko tangan ko tangan dengan ko sekan ko kori ko untuk ingat gampangnya ko kori ko ya halo sampai sini jelas jelas Pak baik Pak itu yang akar yang pertama baru ya yang tadi ini yang pertama akar akorak sekarang akar dari akorak tambah sekorak yang kedua kita bagi dua yang tadi ada mau tanya gak saya Bapak ada mau tanya saya Bapak ya silahkan Bapak mau tanyakan turunan dari cos kan mensin mensin turunan cos mensin turunan sin cos hubungan antara akar A kuadrat min X kuadrat per A kenapa tidak mensin tetapi sin bukannya mensin teta tapi cuman sin teta dari mana tangmin ya yang ini kan turunan cos mensin turunan cos mensin betul tapi yang mana yang kiri atau kanan yang kanan Bapak yang nomor tiga yang kanan oke yang kanan X per A cos kan X per R ini aslinya X per R A itu R X per R adalah cos teta enggak cos teta betul enggak X per R ini tadi yang di atas jadi ini saya balik lagi yang di atas ini ini X per R ini cos teta enggak halo tadi kan Y per R adalah sin teta X per R adalah cos teta kemudian batu yang sebelah kanan dikali silang A nya kali silang penyebutnya jadi X dengan A kali cos teta nah turunan X terhadap teta kan DX per R teta enggak seperti turunan Y terhadap X apa DY per DX kalau ini turunan X terhadap teta DX per R teta A kali turunan cos adalah mensin mensin ya mensin terus ini dikalikan D teta nya kali silang juga jadi DX sama dengan apa min A ya A plus kali min min A sin teta D teta ini yang komponen ini kita masukkan ke dalam soal integral dari fungsi ajabar berubah menjadi fungsi trigonometri paham enggak paham oke mungkin saya kasih contoh deh langsung supaya enggak oke baik kita ambil yang yang kiri ini ya kita ulang lagi ya sekali lagi oke saya mau cari integral sorry integral dari DX per akar A kuadrat kurat X kurat siapa yang tahu rumus ini apa rumusnya kita butikan sebentar lagi apa rumusnya ada yang tahu enggak arkus dari sinus duduknya X per A betul enggak tambah C ya nah benar enggak nih kita lihat pertama kita pakai segitiga siku-siku sudutnya teta ini apa akar 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 maka yang depan merupakan apa yang depannya A menjadi apa sisi miring bisa enggak halo ya pak yang satu lagi apa kaki siku-siku bisa kaki vertikal bisa juga kaki horizontal ini sambil yang vertikal oke sudah tadi X per A X per A oh eh yang sorry yang kosong diisi oleh akar akar kurang X kwadrat enggak oke apa hubungan X per A tadi X per A adalah sin theta ya enggak sin theta ya ini sin theta terus kali silang A nya kali silang maka X adalah A kali sin theta ya apa ini turunan X tada theta apa DX per D theta ya enggak sama turunan Y tada X DY per DX ya enggak A kali turunan sin apa sin theta turunannya apa pos theta d theta nya kali silang hingga DX sama dengan apa A kali cos theta kali d theta enggak ya mbak kemudian apa hubungan akar A kwadrat kurang X kwadrat dengan bilangan A apa jadi saya ajakan dimana ada sin disitu ada cos theta dimana ada sin situ ada cos dimana ada cos situ ada sin nah ini kali silang maka akar berapa akar A kwadrat kurang S kwadrat adalah A kali cos theta A kali cos theta nah sekarang dari sini anda lihat integral dari DX per akar A kwadrat kurang S kwadrat sekarang kita ganti substitusi DX nya berapa salin nih DX nya berapa A kali cos theta kali d theta berakar nilainya berapa akar nilainya berapa A kali cos theta dimana A nya bisa kita coret cos nya juga kita coret betul enggak ya yang tinggal apa sini yang tinggal adalah d theta d theta integral dari theta apa theta ini enggak integral DX X integral DY Y integral DU U integral D theta theta tambah C nah theta nya berapa dimana kita dapat theta nya dari ini yang pertamanya dari sini ya kita ambil langsung ke sini kita balik ya sin theta adalah X per A ya enggak ini saya balik ya betul enggak halo dari X per A sama dengan sin theta saya balik sin theta adalah X per A sama enggak sama enggak sama enggak berapa theta theta adalah theta ini adalah sudut pusat theta ini adalah sudut pusat atau busur dihadapan sudut pusat itu disebut arcus arcus itu sudut pusat atau busur dihadapan sudut pusat dari sinus dari sinus yang harganya X per A nah ini kita ganti disini arcus sinus X per A ini mau dikurung boleh ditutupnya tambah C sama enggak Mani halo sama enggak ini Mani arcus ini sama Pak nah jadi dari fungsi ajabar kita ubah jadi trigonometri selesaikan trigonometrinya dapat theta tambah C theta itu diambil dari sin theta sama dengan X per A theta adalah arcus sin F oh ini saya jelaskan lagi ya tadi di atas ada tempat enggak ada tempat kita tambah alamannya alamannya ini use like dan kosong nah ini kita tambah sini jadi gini kalau Anda sin sin 30 sin 30 derajat itu berapa setengah adalah setengah enggak iya nah oke sin 30 setengah atau 30 derajat itu berapa dalam radian pi per 6 enggak pi itu kan 180 kan iya 180 bagi 6 kan 30 betul enggak iya pi per 6 itu kan artinya 180 derajat dibagi 6 hasilnya 30 derajat kan berarti 30 derajat sama enggak pi per 6 sama dengan setengah nah sudut pi per 6 dalam radian pi per 6 adalah kalau Anda gambarkan ini lingkaran misalnya misalnya sudutnya misalnya 30 kecil gitu 30 derajat atau ini pi per 6 kita tulis ya sudut ini adalah pi per 6 atau sama dengan 30 derajat misalnya AB ini nah kalau sin dari pi per 6 atau 30 derajat itu adalah setengah sin 30 setengah kan maka sudut pi per 6 dalam radian dalam radian yang bukan derajat adalah sudut pusat sudut pusat itu ditulis arkus A-R-C A-R-C itu singkatan dari arkus arkus paham arkus ini adalah sudut pusat atau busur kalau sudutnya 30 derajat busur AB 30 derajat kan halo busur AB busur AB berarti juga 30 derajat enggak iya iya adalah sudut pusat atau busur dihadapannya dari sudut pusat dari sinus kene sin lalu tangan-tangan sin-sin yang harganya setengah nah ini jadi pi per 6 itu adalah sudut pusat sudut pusat dari sinus yang harganya setengah halo jelas enggak ini arkus enggak diajak di SMA ya dengan rapat di SMA mana ya ini arkus sudut pusat dari sinus yang harganya setengah sekarang saya contoh lain lagi coba saya contoh lain tangan tangan 45 itu sama enggak tangan 45 berapa 1 betul enggak 45 derajat itu berapa radian pi per 4 enggak pi per 4 pi per 4 adalah 1 betul enggak ya betul enggak maka sudut pi per 4 sudut pusat ya maka sudut pi per 4 sudut pusatnya ini adalah sudut pusat arkus dari tangan yang harganya 1 bisa selengerti sekarang halo sudah jelas belum jelas pak coba lagi cosinus contoh lain lagi cosinus 60 derajat adalah setengah betul enggak ya cosinus 60 derajat itu pi per 6 eh pi per pi per 3 pi per 3 setengah maka sudut pi per 3 adalah sudut pusat arkus ya sudut pusat arkus dari cosinus yang harganya setengah sekarang sudah jelas sudah jelas belum diam aja yang lainnya kok enggak ada petani sudah jelas belum jelas pak jelas pak jadi cara ini saya kasih contoh yang sudut istimewa oke nah sekarang baru kita baru masuk yang berikutnya lagi sekalian ya ini kurang apa oke yang berikutnya ada yang kedua apa yang kedua itu tadi ini kita bagi dua ini adalah akar dari apa A kuadrat ya A kuadrat ditambah X kuadrat tambah ya ini akar dari A kuadrat ditambah X kuadrat pakai segitiga siku-siku ini teta ini juga segitiga siku-siku nah kalau ini jumlah kuadrat halo maka A dan X apa tuh kaki siku-siku tidak kita goras ini rumah sudah goras ini iya pak berarti sini kakinya A dan X boleh X yang vertikal A nya yang horizontal atau terbalik A nya yang vertikal X nya yang horizontal boleh gak kan ada dua cara yang kosong diisi oleh akar akar dari A A kuadrat akar dari A kuadrat ditambah X kuadrat ini akar dari A kuadrat ditambah X kuadrat enak ya nah ini yang modelnya kayak pitagoras gitu ya jadi A dan X kita balik betul gak kaki siku-siku ada dua kan kaki petika dan kaki horizontal nah sekarang apa hubungan X dengan X per A disini juga tanya X per A tangan dengan teta nah X per A sini adalah tangan betul kalau disini X per A kebalik nih X per A kebalikan tangan apa tangan tangan teta ya ada dua ya jadi terbalik deh disini tangan disini potongan tenang terbalik nah sekarang dikali silang nih ini dikali silang X A nya jadi asalnya disini apa X sama dengan apa X sama dengan A kali tangan teta turunan ya turunan X teta apa A kali tangan apa tangan sebelunan tangan apa second second kuadrat teta kita tahu gak sebelunan tangan adalah D tetanya kali silang sehingga DX adalah A kali A kali second kuadrat teta second kuadrat teta tebal banget second kuadrat teta dikali D teta ya gak apa hubungan akar dengan bilangan A apa cos second teta second itu A per akar hati hati A per akar adalah cos A per A kebalikan cos apa second dimana ada tangan disitu ada second ini cepetan geledainya gampang kan ya dimana ada tangan disitu ada second dimana ada second disitu ada tangan dimana ada kotangan disitu ada kosekan dimana ada kosekan situ ada kosekan koko riko koko riko itu koko kosekan 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 jelas ya ini kali silang A nya kali silang sehingga AK dari A kuadrat tambah S korak berapa A kali sekat koko riko nah ini juga sama kali silang A nya A kali koko riko teta turunan X teta apa A kali turunan koko riko apa tangan dari sekat koko riko turunan koko riko min min sekat koko riko teta min sehingga D teta nya kali silang jadi apa min A kali kosekan korak teta D teta ini D X apa hubungan akar akar dengan bilangan A eh ya akar per A apa kalau A per akar kan sinus akar per A kebalikan sinus apa kebalikan sinus apa kosekan teta kosekan teta kalau lupa kalau lupa dimana ada tangan disitu ada kosekan koko riko dimana ada kosekan disitu ada kosekan itu pasti pasti itu pasangan abadi sepanjang masa ya ini kali silang A nya sehingga terjadi akar adalah apa kali silang A kali kosekan teta sudah jelas sampai sini pasangannya oke tinggal yang terakhir tadi kan sin sama kose dimana apa tadi dimana ada sin dimana ada sin disitu ada kose dimana ada kose disitu ada sin enak nah ini yang kita pelajari dimana ada tangan disitu ada sekan dimana ada tangan disitu ada kosekan ya enak halo dimana ada sekan disitu ada tangan dimana ada kosekan disitu ada kosekan nah ini yang terakhir kita bagi dua sini ini kita masuk yang bentuk yang ketiga yaitu akar dari X min A 1 dari A X kurang A kuadrat dari X kuadrat kurang akurat pakai segitiga siku-siku sembarangan ini juga segitiga siku-siku sembarangan selisih dua kuadrat maka elemen yang depan merupakan apa halo selisih dua kuadrat maka elemen yang depan merupakan apa elemen depan merupakan X merupakan apa sebagai sisi miring tidak berlaku yang X biasa yang satu lagi kaki siku-siku A bisa kaki vertikal yang depan merupakan sisi miring jadi X yang satu kaki siku-sikunya kaki horizontal ini kaki vertikal ini kaki horizontal jelas ada dua kemungkinan yang kosong diisi oleh akar X korat korang akurat ini juga yang kosong diisi oleh akar X korat korang akurat kemudian apa hubungan X dengan A sini X per A apa apa hubungan X kalau A per A kan sinus X per A kebalikan sinus apa A per X posekan 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 teta oke dapat kali silang maka X adalah A kali posekan teta turunan X terhadap teta DX berdata A kali A kali turunan posekan min koko min koko min koko min kosekan min kosekan kali kotangen teta min koko min koko betul nggak min kosekan kali kotangen D tetanya kali silang maka DX adalah min A kali kosekan teta kali kotangen teta kali D teta betul ini kita sustitusi ya soalnya apa hubungan akar X kuadrat min A kuadrat dengan bilangan A kebalian kalau A akar adalah tangan akar kebalikan tangan kalau lupa dimana ada kosekan disitu ada kotangen ini yang tadi kan koko riko koko enak dimana ada kosekan disitu ada kotangen di mana di mana ada kotangen disitu ada kosekan ya enak kalau itu sama keledainya ini juga sama nih apa hubungan X dengan A X per A apa kalau A X adalah kos X per A kebalikan kos apa sekan ya sekan ya enak kebalikan kos adalah sekan kali silang maka X adalah A kali sekan teta turunan X terhadap teta DX berd teta adalah A kali turunan sekan apa sekan turunan sekan apa sekan kali tangan enak turunan sekan adalah sekan kali tangan sehingga DX berapa DX adalah A kali sekan teta kali tangan teta kali D teta ya jelas ya apa hubungan akar S kuadrat min A kuadrat dengan bilangan A akar per apa adalah kotangan teta enak kebalikan dimana ada kalau lupa dimana ada tangan teta tangan kan ini tangan akar per A adalah tangan tangan teta dimana ada sekan disitu ada tangan dimana ada sekan disitu ada tangan dimana ada tangan disitu ada sekan ingat itu kemudian A nya boleh kali silang jadi apa akar X kuadrat dikurang A kuadrat adalah A kali tangan teta jelas sampai sini kalau retik ada 3 macam jadi 6 macam sudah jelas jelas kalau sudah jelas kita lanjutkan ini yang kita sebenarnya ini integrator tentu batas bawahnya 0 batas atasnya 8 per 3 ini akar ini kita pecah dulu akar 64 kurang 9 X kuadrat itu sama dengan apa berapa kuadrat dikurang berapa kuadrat 6 4 berapa kuadrat 8 8 kuadrat 8 8 64 9 3 3 betul 3 X 2 3 2 9 X 2 S kuadrat oke kemudian kita gunakan segitiga siku-siku sembarangan di teta silisi 2 kuadrat maka yang depan merupakan apa sisi mirip yang satu lagi apa kaki siku-siku kaki ini kaki siku-siku vertikal atau kaki siku-siku horizontal salah satu saja nah paling gampang ini yang vertikal kita ambil kemudian yang akarnya yang kosong diisi akar 64 dikurang 9 X kuadrat jelas sampai sini halo apa hubungan 3 X per 8 3 X per 8 apa Y Y R R Sinteta Sinteta betul Sinteta maka X berapa X sama dengan 1 bagi 3 per 8 di balai enggak 8 per 3 enggak 8nya kali silang kesana 3nya kali silang kesana betul enggak 8 per 3 8 per 3 dari Sinteta Sinteta oke ini adalah apa X turunan X ada Teta apa DX per D Teta DX per D Teta ada 8 per 3 kali turunan Sint apa kos Teta D Teta kali silang maka DX adalah 8 per 3 kali kos Teta D Teta oke apa hubungan akar dengan 9 dikurang 9 X kuadrat per bilangan 8 enak akar dengan bilangan 8 sama dengan apa kalau lupa 5 ada sin disitu ada kos itu aja kita enggak pusing-pusing ingat enggak pasangannya dimana ada sin disitu ada kos dimana ada kos disitu ada sin dimana ada tangan disitu ada sekan dimana ada sekan disitu ada tangan dimana ada kotangan disitu ada kosekan dimana ada kosekan disitu ada kotangan kokoreko sehingga akar berapa akar sama dengan 64 dikurang 9 X kuadrat sama dengan kersilang 8 cos nah soal yang ini kita substitusi kita ganti dari fungsi ajabar diubah jadi trigonometri ini berarti kan sama dengan 0 sampai batasnya 8 per 3 ya enak 8 per 3 akar berapa menang akar adalah berapa akar sama dengan 8 cos cos teta dx berapa ini kan dx sama dengan 8 per 3 cos teta cos teta kali di teta kali di teta nah 8 8 x 8 64 per 3 kan integral batasnya 0 8 per 3 cos kali cos 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 korat cos korat teta d teta halo iya wak bagaimana kita menyelesaikan ini iya wak iya wak anda masih ingat sudut kembar sudut kembar apa itu sin 2x sama dengan apa 2 sin cos sin 2x adalah 2 sin cos sudutnya setengah setengah kali 2x x x sin x cos x kalau sin x sama juga 2 sin cos juga tetap rumusnya 2 sin cos sudutnya setengah kali setengah kali x ya setengah x ini setengah x ini juga setengah x jelas itu halo kalau sin 10x 2 sin cos sudutnya 5x 5x kalau saya bikin sin 10x berapa tetap 2 sin cos sudutnya setengah kali 5x 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 betul anak tahu enggak rumus datang dari mana ini pada di SMA sebetulnya trigonometri tahu enggak rumus datang dari mana tidak pak enggak tahu ya baik kita pakai yang rumus pertama yang ini ya oke Anda masih ingat rumus ini enggak sinus A plus B apa oh enggak usah justru rumusnya kita mau buktikan ya oke sin sin 2x sama enggak sin x tambah x sama x tambah x kan 2x sama pak nah kita punya rumus sin oh ya tetap rumus tetap oke sin A plus B adalah apa sin A dan kurung A plus B apa sin cos cosin sin cos ini tanda tambah tetap cosin wah namuat 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 tempatnya ini sin sudutnya ini A ini A ini B A B A B A B jadi sin cos cosin A B A B berarti sini sin A plus B sin cosin semuanya sin cos tanda tetap kalau sin tetap kalau cos belum tanda ya kalau cos tambah jadi min min jadi plus ya tambah dari sin cosin cosin sudutnya pertama X kedua X pertama X kedua X coba kita kali nih sin cosin nah sin cos sama cosin sama enggak halo sama pak ini kalau saya balik cosnya saya letak di belakang sama enggak sin X kali cos X sama enggak sin cos tambah sin cos berapa jadi dua sin cos jadi dua sin cos ya benar rumus sin 2 X sin 2 X adalah dua sin cos sudutnya setengah kali sudutnya setengah kali ya setengah kali kalau dua X setengah kali dua X X dua sin cos sudutnya setengah kali dua X X dan X sudah jelas sama sini halo kok jelas ya jadi kalau cos sama juga nah sudut kembar cos ini saya tambah lagi oke sudut kembar cos sekarang kita punya rumus cos A plus B apa rumus itu datang dari mana lagi ya itu bahwa orang matematik dia ada saya lagi kirim paper ini tapi belum belum terbit nih sin dalam kurung A plus B adalah cos cos sin sin cos cos sin sin cos cos sin sin tanda A tandanya plus menjadi kurang kalau min jadi plus lawan tanda sudut pertama A kedua B pertama A kedua B oke jadi kalau cos sinus 2X 2X sama dengan apa ini sama enggak cos X tambah X 2X itu sama enggak X tambah X sama enggak sama enggak oke kita pakai rumusnya cos cos sin sin cos cos sin 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 kalau tambah kalau tambah jadi kurang sudut pertama X kedua X pertama X kedua X pertama X kedua X nah maka cos 2X sama dengan apa cos kuadrat X ya cos kali cos adalah cos kuadrat X min sin kali sin sin kuadrat X ini rumus pertamanya jelas halo jelas Pak nah ini rumus pertamanya rumus keduanya dalam cos kita tahu sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X berapa satu enggak halo nah kalau kita dalam cos berarti sinnya ini kita substitusi sinnya ini kita cari berapa sinnya berapa maka sin kuadrat X adalah ini tambah tadi ya satu dikurang cos kuadrat X enggak iya Pak kita ganti ya maka yang rumus pertama tadi sin kuadratnya kita ya sin kuadratnya kita substitusi kita ganti ya kita ganti jadi cos 2 X adalah cos kuadrat X dikurang sin kuadrat X adalah satu dikurang cos kuadrat X ini dari sini ya oke sehingga cos sin 2 X sama dengan apa cos sin kuadrat X min 1 min kali min plus plus cos kuadrat X cos kuadrat tambah cos kuadrat berapa halo cos kuadrat tambah cos kuadrat 2 cos kuadrat 2 cos kuadrat ini menjadi rumus nomor 2 oke rumus rumah 3 kurang masih kurang nih nah nomor yang tadi rumusnya mesti di atas lagi oke ini ini saya kuadratnya kita ambil rumus pertama rumus pertama rumus pertama adalah cos 2 X adalah cos kuadrat dikurang sin kuadrat betulnya setengah kali setengah kali di X X ya enak ini rumus pertama kita punya rumus apa tadi sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1 kita mau dalam sin berarti cosnya harus kita substitusi kita ganti ya cosnya harus kita cosnya kita ganti dalam sin ya berarti berapa cosnya maka cos kuadrat X berapa 1 kurang sin kuadrat X enak halo ini kita ganti ke sini sehingga kita dapatlah cosinus 2 X sama dengan kita ganti nih cos kuadrat X berapa 1 dikurang sin kuadrat X dikurang sin kuadrat X maka kita dapatlah cosinus 2 X sama dengan 1 dikurang min sin kuadrat tambah min sin kuadrat berapa 2 sin kuadrat X 2 sin kuadrat X inilah rumus nomor 3 nya betul enak ya pak ya pak jadi anda ingat cos 2 X rumus nomor 1 cos kuadrat kurang sin kuadrat ini campuran kalau dalam cos cos 2 X adalah 2 cos kuadrat min 1 rumus nomor 3 dalam sin cos 2 X adalah 1 kurang 2 sin kuadrat terbalik ya kalau cosnya tadi apa 2 cos kuadrat min 1 ini terbalik nih 1 dikurang 2 sin kuadrat oke nah sekarang kita masuk ke soal ini bagaimana nilasakan ini kita pinjam ini nah kita ambil ini dalam apa nih jadi soal ini cos kuadrat nah berarti yang nomor 1 2 atau 3 yang nomor 1 itu campuran kita cari antara 2 atau 3 ini nomor 3 yang satu lagi nomor 2 nomor 2 nya dalam cos betul gak ada cos kuadrat gak ada ada pak ada pak kita ambil rumus nomor 2 rumus nomor 2 adalah cos 2 X adalah 2 cos kuadrat min 1 sudutnya setengah kali setengah kali 2 X kan gitu kan ya ya pak ini sumus nomor 2 nah sekarang kita mau cari cos nya berapa min 1 nya pindah ke min 1 nya pindah ke kiri jadi 1 min 1 jadi plus 1 tambah cos 2 X sama dengan 2 cos kora X sekarang yang mau kita cari adalah cos sinus kora X berapa berapa cos sinus kora X berapa 1 ditambah cos 2 X dibagi 2 betul gak ya betul pak atau ini sama dengan apa 1 bagi 2 setengah betul gak tambah di depan cos ini 1 1 bagi 2 juga setengah kali cos sinus 2 X jadi cos berarti cos sinus kora X itu sama dengan ini mau yang dengannya atau yang terakhir ini terakhir aja oke halo iya pak jelas sampai sini nah cos kora X nya kita ganti disini kita ganti jadi apa jadi ini sama dengan 64 per 3 64 per 3 0 sampai 8 per 3 ini kita ganti apa tadi kita dapat setengah ditambah setengah tambah setengah cos 2 X ganti kita ganti setengah ditambah setengah cos dari 2 X D X nah ini dipecah menjadi 2 integral ya enak kita pecah menjadi 2 integral jadi apa ini 64 per 3 ini dipecah menjadi setengah integral setengah D X sama enak setengahnya boleh keluar setengah D X setengahnya boleh keluar enak halo batasnya 8 sampai 8 per 3 ditambah setengahnya juga boleh keluar 0 sampai 8 per 3 dari cos 2 X D X turun tutup oke atau setengahnya mau dikalikan boleh terserah atau biar dulu ya 64 per 3 setengahnya boleh keluar enak boleh kali setengah boleh kan dikali setengah baru kurung tinggal lah integral 0 8 per 3 dari D X ditambah setengahnya sudah keluar ini cos U cos U D X harusnya ini cos U D X harusnya cos U D U enak halo integral 0 8 per 3 cos 2 X D 2 X gitu kan halo sengaja sengajaan berapa turunan dari 2 X ini kan tadi D X ini cos U D U cos 2 X D 2 X turunan 2 X apa 2 X enak halo iya Pak padahal yang ada sini kan D X D X berarti kejadi kelipatan 2 supaya 2 X 1 di depan kali berapa di depan integralnya yang ini kali setengah enak setengah ya Pak kali setengah kan karena setengah kali 2 D X kan 1 D X cocok enak cocok enak pasti cocok ya kan halo iya Pak ini setengah nah ini hasilnya 64 bagi 2 berapa 64 bagi 2 32 ya 32 per 3 nah ini lihat ini integral D X X setengah tambah setengah kali integral D X X integral cos U D U apa apa rumusnya integral integral cos U D U adalah sin U betul enak adalah sin U tambah C tak tentunya cara taunya turun kan turunan sin apa cos betul enak U kali U aksen U aksen itu D U sin U turunannya cos U kali U aksen U aksen itu diferensi dari U ingat U aksen sama dengan D U enak halo ya Pak nah jadi batis ini masih kurang lagi tambah lagi ini setengah kali integral cos U D U apa tadi sin U sin 2 X harga batas 0 sampai 8 3 ya ya yang kita masukkan lah ya oh sorry maaf ini tadi ceritanya theta ya maaf ini kan di atas theta kok dari X harusnya theta ya ini 2 theta D theta ya gak halo iya Pak iya Pak iya Pak iya Pak ini 2 theta ini D theta ya gak nah ini ganti semua nih saya pengaruh X tadi jadi ini D X jadi D theta ya kita ganti D theta terus 2 theta 2 theta jadi 2 X jadi 2 2 theta D X D theta berarti sini 2 theta sini D theta nah ini juga salah bawahnya gak semua salah ya hapus ini D X D theta ini 2 theta ini 2 theta berarti ini D theta D theta ini 2 2 theta gitu ya 2 theta ini sengaja 2 theta bentar gak 2 theta berarti sini 2 theta ini theta gak ya ini theta oh ya ini sebaiknya ya maaf jangan dikerjakan dalam agap atasnya ditinggalkan dulu aja ya jadi sebetulnya sebaiknya ini yang kita cari adalah integral tak tentu dulu ya paham maksudnya ini bahaya ini 8 per 3 ini kan agak X bukan theta ya jadi ini bisa clear jadi ini agap atasnya dihilangkan agap atasnya tidak ada dulu jangan ya agap atasnya tidak ada agap atasnya harus dihilangkan ya jadi ini hasilnya tak tentu ya ini tak tentu agap atasnya hilang ya jadi ini jangan di di sini integral sorry jadi yang dicari itu kan integral dari akar 64 kurang 9 X kodak DX sama dengan ya enak jadi tanpa agap atas ya tanpa agap atas ini integral dari theta theta sampai sini jelas halo jelas Pak nah berarti integralnya itu berapa integral dari akar 64 kurang 9 X kodak DX adalah hasilnya apa jadi halo yang paling bawah 32 per 3 ya 32 per 3 kali theta berapa theta 32 per jadi apa 32 per 3 kali theta 32 per 3 theta ya per 3 theta terus terus 32 per 3 betul theta kemudian ini dikalikan berapa 32 per 3 kali setengah berapa 32 tambah 32 per 3 kali setengah betul gak sudah dicorek setengah sin 2 theta sin 2 theta oh sin 2 theta sin 2 theta kan 2 sin cos tuduhnya theta theta betul gak 2 theta setengah setengahnya setengahnya corek sama 2 tinggal sin kali cos betul gak halo iya pak betul hasilnya 32 per 3 theta ditambah 32 per 3 sin theta cos theta sebenarnya gak usah dikalin dulu ya sama kan angkanya oke sampai sini jelas ini aslinya trigono kembalikan ke ajabar sorry kembalikan ke ajabar gimana caranya nah dari sini kita lihat yang tadi bahwa ini kok menjadi ramai dia timpa dia tadi ya pak disini x sama dengan apa sin theta adalah 3 x per 8 cekat sini sin sin 3 x eh sin theta adalah 3 x per 8 cekat kita balik dari mana ini sin theta adalah 3 x per 8 ya sin theta adalah 3 x per 8 berarti sini seperti tadi theta berapa theta adalah arkus arkus apa sudut pusat dari sinus yang harganya 3 x per 8 kenapa halo yang tadi saya terangkan iya pak iya pak aku tuh sudut pusat dari sinus yang harganya 3 x per 8 kita ganti sini 32 per 3 ini ganti theta ini kita ganti dengan arkus sinus dari 3 x per 8 ditambah 32 per 3 sinus dari nah sin theta nya berapa tinggal nyompek dari selada sini 3 x per 8 3 x per 8 betul sin theta nya ganti dengan sin theta nya diganti dengan 3 x per sin theta nya ganti dengan 3 x per 8 sorry ini sin nya di apa wah nih ini hang lagi ampun ini baru hang ya hang gak nih kanannya kosong gak nih kosong pak pasal saya misalnya siapkan nih ini masuk ke one drive harus di apa bentar ya sabar ini dia vcon ini gak ambil open udah open kita save atau kita save nya download ya kita save disini mana ini file file save 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 waktu saya s minta download copy download copy oke nah ini dalam nih kan udah komplek oke kita copy ini dari download dari download mana sih download 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 mana ini ini dokumen download ini yang mana sih belum masuk ya oh ada-ada di bawah ini ya ini ya paling bawah ini kita copy supaya gak hilang kita masukkan ke g di board ini sudah yang ke 27 gak tahu nih produk ke 27 di board ini keluarkan aja dulu saya keluarkan jadi ini masuk sini oh gak mau deh ya tadi karena saya pakai sorry oh di download di download tadi mana ini copy masuk ke masuk ke 27 sorry di whiteboard nah ini sudah masuk sekarang ini kita buka lagi yang tadi kita buang ya dulu ya mana tadi ya ada dua pasti ada dua ini yang ramai yang ramai kita buang ini hilang ini ini hilang nah sekarang oh ya ini jangan lupa ini harus di share ya share lagi karena kalau tanpa share gak bisa deh share ini yang mana dia nih ada dua ini kita coba ini kejadian dari pagi sampai lima kali bahkan oh ini hilang iya iya ini ya tadi ya tulisannya ada tapi itu gak muncul aneh buka lagi ulang buka mana tadi kita panggil tadi sudah sudah buang anak kelihatan oh ini belum di share yang tidak kelihatan oh tidak hilang tadi ya hilang astaga yang saya terang tadi hilang one five tadi yang mana tv2 tv2 ini cuma satu coba kita lihat ini apakah hilang kalau hilang ulang baru lagi bisa itu iya ini hilang yaudahlah boleh goyang maaf ini jadi cari-cari yang saya terang tadi hilang semua ya kacau oke jadi ini akarnya tadi diatasnya ntar ini belum di ini ya halo waitbooknya hilang tapi di recordingnya pasti masih muncul pak ya recording masih ada ya itu pasti ada sempat cuma ini yang ya ini tadi ada oke ini ini kok ini masih ada ini harusnya ini harusnya klik gak mau deh stop tidak keluar waduh waduh Mungkin saya terpaksa kopi ini. Bentar ya. Kita download dari sini. Coba tadi yang ini. Jadi ini. Ini langsung ada ini. Tapi pembutian yang tadi. Rumah-rumah itu ada ya. Mesti ada di recording. Oke ini tadi kita carinya. Harusnya dicari tersendiri ya. Jadi integral dari. Ini kita cari ya. Kita tap on. Guna OneDrive itu sebetulnya. Untuk menjaga apa. Jangan sampai. Penyakit ini sudah dalam 2 tahun terakhir ini seringkali muncul gini. Oke. Kita cari ya. Jadi apa. Yang kita cari adalah untuk 1B. Cont ideally. Kita cari. Konek crit. Tidak hit hit. Intecled都有. Ya. Bagaimana kita tunai. Oke bisa Baik Saya ulang lagi terpasang Integral dari yang tak tentu dulu ya Akal dari berapa tadi 64 Kurang 9x kodra dx Tadi kita Udah cari tadi integral dari Apa Sebelumnya Saya cari sini ini 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 ada 8 per 3 8 kos teta tadi ya 8 kos teta Dikali dengan 8 per 3 ya 8 per 3 dari Kos teta d teta Kita masukin 8 per 3 ini dx nya 8 per 3 kos teta d teta D teta Terus ini 8 ke 8 64 Per 3 Integral Kos kali kos Kos pangkat 2 teta Eh ini belum di share ya Halo Anda tuh Iya Pak Belum ada Pak Setahun saya Kenapa-kenapa udah Belang linglung Jadi ini Mana tadi Jadi kita ganti lagi Dari ini yang Apa Nilai apa 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 64 Ini tadi yang Apa Akarnya Ini dx nya Kita keluarkan Kemudian ini kita Masukkan di rumus semua 2 tadi Apa Bawa 64 Per 3 Integral ini ganti dengan Setengah Ditambah setengah Kos 2 teta Betul enggak Kos 2 teta D teta Ya enggak Setengahnya boleh keluar Terus setengahnya keluar 64 Per 3 Kali setengah Tinggal apa Ini Integral ini tinggal Satu ditambah Kos 2 teta enggak Halo Iya Pak Ya satu kan Ini keluar setengah Mas setengah dikeluarkan Jadi ini Ini coret 64 Bagi 2 32 Per 3 Integral Ini dipecah Integral 1 1 d teta Ditambah integral Kos 2 teta D teta Nah ini 32 Per Per 3 Integral teta Teta Agap atasnya Kosong dulu ya Ini integral dari Ini pecah Kos 2 teta D 2 teta Betul enggak Karena turunan 2 teta ini tadi apa 2 2 d teta Yang ada d teta kan Jadi kelipatan 2 Supaya 2 jadi 1 Dikali seper Seper 2 enggak Halo Seper 2 Seper 2 kali 2 teta kan 1 d teta Sehingga ini hasilnya Kurang halamannya Kita masukin lagi Ya dari sini Maka integral dari 60 Akar dari 64 Di kurang 9x Quadrat Dx Itu sama dengan 32 per 3 Kali Teta Ditambah Setengah Setengah Nah Integral kos U D U apa tadi Sin U ya Sin U Berarti sin 2 teta U nya 2 teta Agap atas Baru Ini ya Tambah C Ya Ini harusnya Tak tentu Nah sekarang Baru tertentunya 0 8 per 3 Dari akar 64 Kurang 9x Quadrat Dx Berarti ini adalah 32 Oh sorry Ini Maaf Masih di Ipa dulu Di Agap atasnya Di Hilangkan Apa Masih ini Belum selesai Integral Kita jadikan Fungsinya apa tadi Halo Bahwa Sin teta Berapa tadi Sin teta Adalah 3x Per 8 Maka teta Berapa Arkus Sin Sin Jadi 3x Per 8 Betul gak 8 Ini diganti 32 per 3 Kali Arkus Sin 3x Per 8 Tambah Setengah Kali Sin 2 teta Sama dengan 2 sin teta Cos teta Ya kan 2 sin cos Itu ya Tambah c nya Berarti ini 32 32 per 3 Kali Arkus Arkus Dari sin 3x Per 8 Ditambah Ini setengah Kali 2 1 Tinggal Sin teta Kali cos teta Tambah c Nah kita Becahkan Ini 32 per 3 Kali Arkus Sin dari 3x Per 8 Sin teta Berapa tadi 3x per 8 Halo Iya pak Iya pak 3x per 8 Sin teta Adalah 3 per 8 Cos teta Adalah akar Per 8 Akar per 8 Jadi akar 3x Akar Akar dari Berapa 60 64 Kurang 9 64 Kurang 9x Kuadrat Per 8 Kena Kurang Kurang Tutup Ini tak Tentu Baru yang Tentunya Kita masukkan Ini tadi Kita cari Masih kurang Lagi Halamannya Jadi Integral Dari 0 8 Per 3 Dari akar Akar 64 Kurang 9x Kuadrat DX Itu sama Dengan Kita salin Jawabannya 32 Per 3 32 Per 3 Kali Argus Sinus Sinus Dari 3x Per 8 Ditambah Ditambah 3x Per 8 Kalikan 3x Per 64 Berarti Ini adalah 3x Per Ini akar 64 Kurang 9x Per 8 Per 8 Per 64 Agar Batas 0 Sampai 8 Per 3 Nah Masukkan 32 Per 3 Boleh Kali Argus Ini Argus Sin Argus Sin 3 Per 8 Sin Dari 3 Per 8 Kali Berapa 8 Per 3 Anak Begini X X nya kita Ganti Dikurang Argus Sin Dikurang Argus Sin dari 3 per 8 Kali 0 Enak Ini yang Kedepannya Oke Ditambah Ini Akusin Kurang Akusin Ini juga 3 X yang pertama 8 per 3 8 per 3 Akar dari 64 Kurang 9 X Kuadrat Berarti 3 8 per 3 Pangkat 2 Per 64 Gitu ya Dikurangi Yang 0 3 Kali 0 Akar 64 Kurang 9 Kali 0 Kuadrat Per 64 Ini 0 ya Ini hilang gak Halo Iya Pak 32 per 3 Dari Argus Berapa nih 3 coret 8 coret Argus Sin 1 gak Sin 1 Argus Sin 1 Dikurang Argusin 0 0 Ditambah Di 3 coret Tinggal 8 Akar dari 64 Kurang Ini 8 coret 64 Per 9 Tinggal 64 Nah sini 9 kali 64 Per 9 8 coret 64 3 coret 9 9 coret Per 64 Dikurang 0 Ini 0 juga kan 64 Kurang 64 Terus Akusin 0 0 Akusin 1 Pi per 2 Ya Pi per 2 Sehingga Hasilnya Aduh Tambah halaman lagi Sehingga Integral dari 0 8 Per 3 Akar dari 64 Kurang 9 X Quadrat Dx Itu sama Dengan Berapa 32 Per 3 32 Per 3 Kali Pi Per 2 Kan Sin 90 1 Kan Sin 90 Derajat 1 Nah ini coret Hasilnya 16 Pi Per 3 16 Pi Per 3 Lihat dulu Ya 16 Pi per 3 Benar Ini jawabannya adalah 16 Pi per 3 Saya rasa waktunya Sudah ini Nah maka sekarang waktunya Tidak cukup kan Oke Nah sekarang kita Ini stop ya Terima kasih